Halo teman-teman selamat pagi ketemu lagi sama dapur cinta teman-teman hari ini dapur cinta mau bikin apa nih teman-teman lihat nih warnanya hitam-hitam kulitnya ya ini ubi ungu ya teman-teman ya kalau tempat saya namanya taishu tapi kalau bahasa indonesianya kurang tau ya teman-teman ya kalau teman-teman tau komen ya teman-teman ya saya kurang paham ini apa dia sejenis ubi-ubian teman-teman mau saya masak dengan kuah ya mau saya bikin kayak bakso gitu teman-teman ini nanti saya mau bersihin mau saya serut ya diparut gitu bukan diserut ya diparut nah nanti baru dibikin bulet-bulet kayak bakso gitu teman-teman masaknya kayak sup gitu ini rasanya enak banget loh ini dulu mama saya sering bikin ini buat kita waktu masih kecil ya teman-teman ya jadi kangen ya saya bikin sendiri ya ikutin resep kayak mama saya waktu dulu ya nih ya saya punya dua biji terus nanti ada taburannya itu daun bawang terus yang buat ininya onseng-onsengnya ada buat kuahnya ya ada bawang putih cincang ya terus bumbunya ada lada ladanya saya tumbuh kasar ya teman-teman ya jadi nanti kalau pasti makan kuahnya ada rasa ladanya ya ciri kasnya ya terus ada garam kardu jamur ya ini bumbunya sangat simpel ya nanti pakai minyak onsengnya ya nah sekarang saya mau bersih-bersihin dulu ya teman-teman ya ini teman-teman ya sekarang ininya udah saya parut ya teman-teman ya parutnya kayak parut singkong gitu ya pakai parutannya ya kalau buat kelapa itu ya udah saya parut tapi parutnya hati-hati ya teman-teman ini agak ini ya ubinya ini agak licin-licin dia nah sekarang kita nyalain kompor dulu ya bumbunya mau kita onseng terus taruhkan air baru kita bikin bakso nya ya ini saya mau taburin sedikit garam ya teman-teman ya jadi nanti kalau bakso nya itu tidak tawar jadi ada rasa asin-asinnya ya saya mau kasih sedikit garam kalau dulu mama saya bikin dia tidak pakai garam itu teman-teman tidak dikasih garam ya saya mau kasih sedikit kardu jamur juga jadi biar nanti ubi-ubiannya ini ada rasanya gitu biar lebih mantep ya eh tuh kita kasih sedikit masak banyak-banyak sedikit aja misalnya kita mau masukin minyak ya kita masak kuahnya dulu ya kalau putihnya kita onseng kan sampai wangi ya ini kayak gini sudah cukup sekarang mau saya kasih air kasih air segini ya terus yang bumbu yang lainnya kita masukin ya teman-teman aduk-aduk ya ini kita tunggu sampai mendidih udah itu apinya kita kecilin kita bikin bakso-baksonya ya kita rasain dulu ininya kuahnya udah pas atau belum ini bakso-baksonya kita ini ya aduk pakai sendok aja teman-teman tuh dia alat-alat gini nih tuh makanya waktu kita serutnya harus hati-hati ya soalnya dia tuh kayak gini tuh kayak lem itu teman-teman tuh jadi agak licin dia ini sebenarnya kalau mau dimasak gini aja bisa teman-teman tapi dipotong-potong ya lebih caranya beda ya misalnya bisa diolah model lain juga bisa ya sekarang airnya sudah mulai ini ya panas ya kita coba induk rasanya ya rasa ladangnya udah pas ya cuman kurang sedikit garam aja kita apinya kita kecilin teman-teman tuh apinya kita kecilin ya ini udah panas airnya ya sekarang mau saya bikin ya bikinnya kayak gini aja ya seperti bikin bakso itu teman-teman tuh kayak gini ya kalau besar mau kecil terserah ya bikinnya segini-gini aja ini enak loh teman-teman bikinnya tidak mesti bulat ya kayak gini-gini aja sudah cukup ini kan dia apa lengket-lengket gitu teman-teman jadi nggak bisa bikin sampai bulat banget gitu nggak bisa ya kayak bakso itu nggak bisa ya yang penting kan udah kelihatannya ada bulat-bulatnya ya ini jatuhnya apa ya supakso ya tapi dari ubi abone ol abone ol abone ol abone ol selamat menikmati 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 bye 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 bye